Jadi, retribusi yang dimaksud adalah retribusi yang tidak kepemilikan tanah punya PEMCAP. Kalau yang masih menjadi tanah PEMCAP, itu masih dibulihkan untuk menarik retribusi. Kemudian kalau CARE sendiri memang sesuai dengan HPPD, tidak dipergulihkan karena itu pelayanan dasar. Dan tentunya kita sedang mencari strategi-strategi untuk mempertahankan HPAD kita dari yang lain. Terima kasih telah menonton! Jadi, retribusi yang dimaksud adalah retribusi yang tidak kepemilikan tanah punya PEMCAP. Kalau yang masih menjadi tanah PEMCAP, itu masih dibulihkan untuk menarik retribusi. Kemudian kalau CARE sendiri memang kesuai dengan HPPD, tidak dipergulihkan karena itu pelayanan dasar. Tentunya kita sedang mencari strategi-strategi untuk mempertahankan HPAD kita dari yang lain. Sehingga HPAD kita, karena kita ketakui bersama, semakin waktu itu kita termasuk agupaten yang masih tergantung dengan dana transfer. Sehingga jika dana transfer setiap tahun itu semakin berkurang, saya bilang semakin berkurang, kita harus membuat retribusan-retribusan mungkin cara bisa mendapat DUD, dana investasi daerah. Kemarin, alhamdulillah tahun 2023 kita dapat. Kemudian ada strategi lain untuk meningkatkan HPAD, selain dari energi dan NGD. Insya Allah, sudah kita buat. Dipastikan aman untuk HPAD 2024 ini? Tetap aman, tetapi memang tidak bisa lebih mencuat dari tahun-tahun sebagian. Kita akan tahu bahwa DEMAK punya dua destinasi wisata religi utama, Masjid Agung dan Masjid Agung. Itu masih merupakan destinasi wisata religi di DEMAK, meskipun pengelolaan retribusinya sudah serali. Nah, yang sekarang menjadi konsentrasi dari dinas pariwisata untuk bisa mengembangkan pariwisata di DEMAK, bagaimana kita bisa membuat pariwisatawan itu bisa tinggal lebih lama di sini, lebih nyaman dan lebih menyenangkan sesuai dengan Sabta Pesona. Sehingga kita tahun ini akan berkonsentrasi untuk mengembangkan, memantapkan desa wisata yang aktifkan pada DEMAK. Tahun 2019 ada 12 desa wisata dan sekarang kita sudah sampai pada 21 desa wisata. Nah, itu yang akan kita berharap, kita kuatkan untuk menjadi penyangga dari destinasi-dua destinasi wisata itu. Nah, hanya memang begini, kita harus lebih mengeintegrasikan dan membuat paket-paket wisata yang itu kita tawarkan kepada wisata one. sehingga mereka tahu, oh iya, setelah dari Masjid Agung, maka saya akan jaga, masih ada destinasi wisata lain yang bisa ditujui. Dan itu tentu harus kita garap untuk berkomunikasi dengan teman-teman para pelaku wisata yang ada di luar kajumannya. Terima kasih.